Saudara selain DKI Jakarta, Kota Tanggerang pun menggelar pembelajaran tetap muka atau PTM terbatas dengan kapasitas 100% pada hari ini. Kewijakan yang ditandatangani melalui SKB 4 Menteri yang berisi tentang sekolah dan perguruan tinggi yang berada di PPKM level 1 dan 2 wajib melaksanakan pembelajaran tetap muka pada bulan Januari 2022 ini dengan pelaksanaan PTM 100% masih dilakukan kajian implementasi. Meski demikian, PM Kota Tanggerang telah menyiapkan beberapa senario untuk pelaksanaan sekolah tetap muka yang dilakukan uji coba pada hari ini. Bajaran secara daring ini diupayakan seoptimal mungkin tapi tentu akan lebih optimal karena memang mereka bisa berinteraksi langsung dengan gurunya. Pemerintah kota belum melaksanakan full dari hari Senin hingga hari Sabtu ya, tapi kita masih dibagi. Jadi kapasitas sekolahnya maksimal masih 50% walaupun kapasitas sekolahnya. Virus COVID-19 varian Omicron menjadi tantangan baru bagi perguruan tinggi dalam mempersiapkan pembelajaran tetap muka secara penuh. Bagi seluruh perguruan tinggi di Yogyakarta, seluruh pihak di universitas harus sudah dua kali dosis vaksin dan wajib protokol kesehatan. Salah satunya di Institut Teknologi Nasional Yogyakarta yang menerapkan aturan terkait pembelajaran tetap muka 100% telah disosialisasikan kepada semua pihak mulai dari dosen, karyawan, dan mahasiswa. Selain wajib vaksin dua kali, mereka yang mengikuti pembelajaran tetap muka wajib mengenakan masker selama berkegiatan berlangsung di kampus. Yang ini telah memenuhi syarat pencegahan virus COVID-19 dan pihak universitas pun menyatakan siap melaksanakan kegiatan pembelajaran tetap muka secara penuh dan hanya menunggu izin dari kementerian terkait. 100% kuliah kembali, luring kapan kira-kira perlu? Kita menunggu dari listek DTL, DT5. Kita menunggu dari beliau kapan komando itu dikibarkan. Kita sudah siap semuanya. Baik akan blended seperti ini atau kemudian kembali ke luring sudah siap sepenuhnya. Artinya protokol kesehatannya juga sudah siap? Sambun, sudah siap. Sementara itu epidemiolog dari Griff University, Diki Budiman, menyatakan perlu ada kombinasi mitigasi yaitu vaksinasi dan infrastruktur sebelum melakukan implementasi pembelajaran tetap muka atau PTM. Menurut Diki, kondisi PTM saat ini lebih mudah diimplementasi meski ada temuan varian COVID-19 Omicron karena saat ini vaksinasi COVID-19 sudah menjangkau sebagian besar lapisan masyarakat. Kalau bicara 100 persen, ya berarti harus nambah kelasnya ataupun ruangnya. Mungkin di auto dan lain sebagainya. Tapi kalau 100 persen banyak, lebih dari 20 ini yang berisiko. Meskipun sudah divaksinasi, karena bagaimanapun kita tidak bisa juga hanya mengandalkan pada vaksin. Jadi ini harus dilakukan kombinasi dengan cara pembatasan kapasitas dan juga memilih situasi atau suasana PTM yang meminimalisiko, yaitu di outdoor ataupun dengan ventilasi dan pembatasan kapasitas. Terima kasih. Terima kasih.